Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi dengan pelajaran PSBJ Ya selamat siang anakku Baiklah kita lanjutkan dengan Kongres PGRI di Solok Dalam suasana gemuluhnya pertempuran Surabaya PGRI lahir pada tanggal 25 November tahun 1945 Setelah proklamasi kemerdekaan Lahirlah PGRI tidak secara mendadak Tetapi merupakan kelanjutan dari perjuangan guru-guru sejak masa penjajahan Belanda Dan penduduk tentara Jepang Yang terpanggil jiwanya untuk mengembang tugasnya dalam pendidikan Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Panggilan jiwa para guru ini lebih nampak setelah proklamasi kemerdekaan Lahirnya PGRI ini diawali dengan diselenggarakan pertemuan para guru-guru Dipelopori oleh Bapak Amin Singh Pertemuan yang kemudian disebut Kongres ke-1 Ini bertempat di gedung SGP Atau Sekolah Guru Putri Mangun Negara di Kota Solok Gedung SGP ini dikenal sebagai gedung Sasono-Marsono Yang mempunyai arti penting dari PGRI Kongres PGRI berjalan tanpa formalitas Mereka hadir dengan sendirinya Mereka hadir sebagai pendiri PGRI Yang semata-mata merasa terpanggil jiwanya Untuk mengisi kemerdekaan Melalui jalur pendidikan Serta mengkoordinasikan diri guna menghadapi segala tantangan Dalam upaya menegakkan kemerdekaan Sehubungan saat itu Sedang terjadi perjuangan fisik Melawan Mika atau Belanda Dan tentara sekutu yaitu Inggris Ketika peresmian lahirnya PGRI pada tanggal 25 November Tahun 1945 Para peserta Kongres terpaksa mencari perlindungan di bawah meja-meja Karena tanpa diduga sebelumnya tentara Inggris Membong gedung LRI Surakarta Yang jaraknya sangat dekat dengan gedung Sasono-Harsono Tempat para guru-guru menyelenggarakan Kongres Setelah kapal-kapal tempur Inggris itu pergi Maka sidang-sidang dalam Kongres itu pun dilanjutkan Dalam Kongres PGRI ini Berhasil memilih para pengurus besar PG, PGRT Atau PB, PGRT Nama PGRI sendiri diusulkan oleh para guru dari Jawa Barat Yang asalnya tergabung dalam PGSP Persatuan Guru Seluruh Priyangan Ya itulah materi dari PSPJ Tentang Kongres PGRI Untuk siswa dan siswi Nanti kerjakan Nomor satu Apa arti proklamasi bagi bangsa Indonesia Kedua Jelaskan bagaimana peran guru dalam Masa revolusi visi Ketiga Mengapa tentara Inggris juga dibenci oleh rakyat Indonesia Empat Sebutkan susunan pengurus besar atau PB PGRI bagi Kongres PGRI di Surakarta atau di Solo Lima Apa tugas PGRI pada awal kelahiran dan jelaskan Itulah tugas dari Ibu dan materinya Karena waktu sudah tidak mengizinkan Dicukupkan sampai disini Wabilahi topik Walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Uiteta Terima kasih.